Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar sebulan yang lalu, tepatnya pada 14 Agustus, ikan koki laris menjadi buruan masyarakat jombang. Sebenarnya apa yang terjadi? Ikan koki seolah tak mau kalah menunjukkan tahtanya di ikan hias. Ikan warna-warni yang berbentuk gembul ini digemari masyarakat. Mungkin termasuk aku sama kamu juga. Beberapa youtuber kondang seperti Iqbalisda, Indo Exotic Pets, Mata Kamera Putra mulai getol membahas bahkan memelihara ikan koki. Dan bahkan youtuber-youtuber lainnya pun juga mulai membahasnya juga. Naiknya ikan koki ini sebenarnya bukan perasaan doang, tapi memang ada fakta dan data yang membuktikan hal tersebut. Jadi memang ini didasari dari data pencarian ikan koki di Google Trends selama 5 tahun terakhir. Ini aku sambil tunjukin seperti apa grafiknya. Kamu bisa lihat kenaikan dari ikan koki cukup drastis. Pertama kali ikan dengan nama latin, Characius auratus ini dikembangkan seribu tahun yang lalu oleh kekaisaran Cina. Hingga sekarang menyebar ke seluruh dunia hingga Indonesia juga. Bahkan mungkin kamu ataupun aku juga ngerasain ya, yang awalnya nggak terlalu suka ikan koki, sekarang menjadi suka sama ikan koki. Nah kebetulan ya, sesuai judul aku mau ngasih tau nih, gimana sih cara ngasih makan ikan koki yang bener. Seperti pakannya apa, terus berapa kali sehari, dan seberapa banyak. Hingga mungkin sekaligus perawatan yang berkaitan sama pakan ya, seperti filtrasi. Karena kalau pakannya bagus tapi filtrasinya jelek, ya sama aja ya. Karena ketika kita ngerawat ikan, otomatis kita juga ngerawat airnya. Yaudah, cuman sebelum kita kasih makan ya, kita perlu bersihin ini dulu, sekaligus nanti kita kuras ya 30%-nya. Karena memang untuk nguras itu jangan 100% ya. 20-30% itu udah cukup banget. Nah, untuk membersihkannya, disini aku pakai sponge ya. Sebenarnya beragam bentuk itu pun ada. Cuman disini aku pakai yang ya versi murahnya ya. Nah, ini kita tinggal gosokin aja nih. Sebenarnya mungkin di belakang-belakang itu juga ada ya kotoran. Cuman kita prioritaskan yang di depan ini. Nah, karena di depan ini menjadi view atau pandangannya ya. Nah, ini kalau kamu tahu ya memang hampir tiap hari. Jadi nanti aku jelasin, harus berapa kali sehari sih ketika kita punya ikan koki dan harus dikasih makan. Apakah sekali sehari, dua kali sehari, atau bahkan sempat ada apa istilahnya ya. Bukan rumor sih, tapi lebih pandangan ada yang 12 kali sehari, ada yang 6 kali gitu kan. Nah, mungkin kamu bingung gitu. Jadinya yang mana sih bang? Yang berapa kali sehari sih? Nah, sebelum kita bahas, ini aku mau bersihin dulu. Nah, mungkin sekalian ya, untuk membersihkannya kita cukup gosok-gosok gini. Nah, aku rekomendasiin yang sponge ya, karena sponge ini lebih mudah untuk membersihkannya. Tuh, sekali gosokan. Ini kalau kita lihat ya ini yang kotor. Nah, kita sekali gesek. Sret tuh. Ya, dua kali lah ya. Dua kali gesek. Ini juga. Jadi dua kali sampai tiga kali. Jangan lupa mungkin yang belakang, itu juga kita gosok, supaya tampilannya jadi lebih, nggak apa ya, nggak terlihat kusam gitu ya. Nah, jadi disini udah kita bersihin bagian depan, dan beberapa bagian di samping sama belakangnya. Jadi kalau kita lihat disini udah lebih mendingan, meskipun masih ada beberapa. Jadi kalau yang pojok-pocoknya gini, agak susah kalau kita pakai yang sponge tadi. Nah, rekomendasi aku pakai yang biasanya buat bersihin WC. Nah, itu kamu bisa pakai itu yang bentuknya bulat, sehingga bisa menjangkau tepi-tepinya kayak gitu. Yaudah, kita selanjutnya mau kuras dulu, dan langsung kita bahas seperti apa cara ngasih makan ikan koki. Ya, setelah 30 menitan ya, nih, jadi ini tadi agak kebablasan dikit, jadi aku ngurasnya 40 persenan, dan ini lagi proses mengisi, dan sambil mengisi, supaya nggak terlalu gabut juga ya, kita bakal kasih makan ikan koki-nya. Nah, misalnya untuk caranya itu cukup mudah ya, kita cukup siapin pelet. Nah, saran aku ya, apalagi kalau kamu punya peliharaan lain, entah kucing atau anjing, dan lain-lain, saran aku pakai topless ya, dibandingkan mungkin pakai bungkus-bungkus dari merek yang udah ada. Nah, di sini aku udah siapin pelet, dan kebetulan aku lagi nyetoknya akari ya, untuk mereknya, dan ini pelet yang biasa. Nah, sekarang kita coba kasih dulu deh ya, si pelet akari ini. Jadi untuk takarannya ya, itu kita kasih secukupnya. Sedangkan untuk frekuensi, saran aku cukup 6 kali aja dalam sehari. Dimana mungkin kalau kamu pengen grooming, memang biasanya 12 kali sehari. Jadi memang cukup sering dan lebih intens. Tapi tentu kalau 12 kali sehari ya, filtrasinya itu harus kuat banget. Karena apa? Ya, semakin intens, semakin sering, tentu makanannya kan semakin banyak tuh. Nah, itu kotorannya otomatis semakin banyak juga. Dan ketika filtrasinya nggak kuat, airnya malah jadi kacau ya. Kotorlah, bau, bahkan mungkin beracun gitu. Nah, di sini biasanya aku kasih 6 kali sehari. Dan aku dikasih tips ini sama Mas Mogi. Jadi kalau kamu pengen tahu tips dan trik seputar cara perawat ikan koki, kamu bisa aja ke Instagramnya, at Mogi Indonesia. Yaudah, kita langsung aja ya, buat kasih makan ikan koki ini pakai pelet. Jadi pertama-tama kita kasih beberapa butir ya, mungkin 6 atau 7. Nah, segini aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Buat apa? Buat testing dulu nih, apakah ikan kokinya mau ya? Kita coba tes. Oh, itu udah mau ya ternyata si ikan kokinya. Ya, langsung dimakan. Dan di sini ada si Zuru, terus ada Red Cap, sama si Golden ya. Nah, ini ada satu yang mungkin kalau kamu lihatnya dagingnya nih. Tuh, dagingnya agak krok-krok gitu. Jadi nanti bakal di-treatment khusus. Nah, setelah kita lihat, ikan kokinya pada mau makan, kita tambahin aja. Cuman tambahinnya jangan terlalu banyak juga. Tadi mungkin 7-8 butir. Nah, sekarang 14 butir ya. Jadi 2 kali lipatnya. Kita taruh di tutupnya. Ini mungkin 20-an lah ya. 20-18 butir. Dan ketika kita ngasih, itu pun kayak gini. Seret. Jadi pas kasih makan, itu pun kita awasi ya. Pastiin. Jadi ada tips juga nih, buat kamu yang pelihara atau kasih makan ikan koki ya. Ketika kita kasih makan ikan koki, dan belum dihabisin 2 menit. Nah, itu harus kita ambil. Karena apa? Biasanya ikan koki itu, ketika udah makan 2-3 menit, ya dia nggak bakal cenderung ya. Cenderung nggak bakal makan lagi. Tuh, dia makan gitu kan. Kita tungguin aja 2 menitan. Jadi kalau belum dihabisin sama dia, dalam 2 menit itu, baru kita ambil sisanya. Supaya apa? Supaya nggak busuk, dan takutnya malah jadi kotoran busuk gitu. Tuh, kita lihat apakah bakal dimakan. Harusnya sih makan ya. Karena tadi udah ada indikasi, kalau dia itu lapar gitu ya mereka. Tuh, tuh, tuh. Makan. Mantap ya. Jadi mereka itu makannya cenderung santai ya. Bukan kayak ikan predator. Ini dimakan, dimakan, makan. Nyom, 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 nyom. Tuh. Tuh, dimakanin semua ya. Tuh, ada yang si red cap yang paling gede. Tuh, tuh, tuh. Nah, ini si Zoro nih ya. Si mata satu. Jadi memang dia itu mulutnya kayak buka-buka gitu ya. Nah, pastiin semua. Jadi kalau kamu melihara lebih dari 1 ikan koki, pastiin semuanya makan ya. Yang ini makan, yang ini makan, yang ini makan. Si red cap makan, dan yang ini juga makan. Jadi pastiin semuanya makan. Dan di sini ada ikan tiger, barb ya sebagai tank matenya. Ada ikan rasbora, sama ikan manfish juga. Supaya untuk membersihkan makanan. Ini kalau kamu lihat ya, dia bantu-bantu membersihin. Atau bantu makanin. Tuh. Ya, dimakan sama Zoro. Terus itu, itu tuh. Kita lihat. Jadi sebagai petunjuk juga tuh. Tuh, dia kayak bingung kan. Ada makanan nggak ya. Tuh, jadi nggak apa-apa. Sekalian dimakanin sama tiger barb. Ya, atau ikan sumatra. Sekalian dimakan sama kokinya juga. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ini udah sekitar 2 menitan. Tuh, jadi udah mulai ada beberapa sisa yang kelihatan ada 1, 2, 3, sama di pojok. Tapi kita biarin sebentar lagi, karena rangenya itu 2-3 menit ya. Kalau 2 menit itu masih ada beberapa, yaudah kita kasih maksimal semenit lagi lah ya. Jadi totalnya 3 menit untuk kita kasih. Tuh, tuh kan, langsung dimakan kan. Jadi ketika kita kasih waktu 1 menit tambahan, jadi kalau kamu tahu sepak bola ya, jadi kan ada waktu tambahan tuh ya, extra time. Tuh, makan ya. Jadi dikasih aja gitu. Waktu tambahan semenit lah ya, buat kita lihat nih apakah benar-benar sisa kecil-kecilnya tuh dimakan. Tapi kalau sisanya masih banyak banget, ya itu jangan di, apa, segera diambil sih kalau bisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat udah mulai dimakan semua, paling tinggal 1, 2 itu. Kita kasih kesempatan lagi, karena di sini ada tank meatnya juga tuh, biar dimakan sama main fish juga. Nah, karena di sini berfokus sama cara ngasih makannya, aku juga mau ngasih tahu nih, kalau jenis pakan ya, atau mungkin merek ya, itu juga pengaruh sebenarnya. Dan ada beberapa merek pelek ikan koki, yang memang biasanya tuh dipercaya dari segi kualitasnya. Entah untuk pertumbuhan, warna, dan lain-lain. Jadi mungkin aku sambil bacain ya, yang pertama itu ada Saki Hikari Growth. Jadi sesuai namanya ya, ini merek dari Hikari, dan fokusnya itu growth, atau pertumbuhan dari si ikan kokinya, supaya cepat gede. Dan kedua itu ada Mizuho Growth. Nah, ini juga ya, dari namanya sudah kelihatan growth, sama-sama untuk pertumbuhan, tapi bedanya, dia ini mereknya Mizuho. Jadi kalau kita lihat Hikari sama Mizuho, dua-duanya ini merek Jepang ya. Terus yang ketiga di sini ada MB Food Growth, sama N Color ya. Jadi dia ini ada growth, tapi juga ada color-nya juga. Jadi berpengaruh sama warna, selain dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, terus ada lagi nih, Hikari Lion Head. Jadi Hikari Lion Head ini, seperti namanya ya, selain untuk mempercepat pertumbuhan, itu juga mengandung lemak yang tinggi. Jadi mempercepat pertumbuhan jambul ikan. Jadi kalau mau tahu ya, ada jenis Lion Head Goldfish, atau Koki Lion Head, itu dia itu bisa kayak apa ya, jambulnya ya makin gede gitu lah. Dan ya sesuai namanya juga ya, pakan ini lebih cocok dikasih Lion Head, ataupun Oranda. Nah, terus ada lagi merek Hiroyuki. Jadi merek ini memang popularitasnya, belum terlalu menonjol sih. Cuman dari beberapa breeder yang udah pernah pakai, pelet ini bagus ya dari segi kualitas, terutama untuk pertumbuhan. Kalau tadi yang aku pegang itu pelet Akari ya. Nah, disini yang aku pegang itu pelet ikan lele. Dan pelet ikan lele ternyata juga direkomendasikan, secara kualitas untuk ikan koki. Kenapa? Jadi gini, jangan nganggap remeh ya, meskipun pelet lele ini biasanya mungkin dijual, nggak terlalu mahal ya, 20 ribu atau 30 ribu, dan bahkan biasanya nggak ada mereknya. Itu ternyata punya manfaat yang cukup gede loh, buat si ikan koki. Jadi, menurut beberapa sumber informasi yang terpercaya, pelet ikan lele ini punya kandungan protein 40%. Nah, jadi dari kandungan protein 40% itu, itu yang dimanfaatin sama breeder ikan koki untuk mempercepat pertumbuhan si ikan koki-nya. Jadi, meskipun untuk ikan lele ya, ternyata bisa juga untuk ikan koki. Nah, cuman karena ini udah besar ya, jadi ini bisa lebih fokus ke warnanya. Beda cerita, kalau mungkin ikan koki-nya masih kecil-kecil. Nah, entah mungkin koki mutiara, koki apa yang biasanya kecil-kecil segini, mungkin sepertiga atau setengahnya dari yang ini ya. Nah, itu boleh tuh kita kasih pakan pelet. Dan karena aku belum ada ikan koki yang kecil-kecil, jadi mungkin ke depan next-nya kita bakal hunting ikan koki yang kecil-kecil juga. Jadi, yang kecil ada, yang sedang juga ada, sampai yang besar-besar kayak gini juga ada. Meskipun ini belum bisa dibilang terbesar ya, tapi udah termasuk cukup besar lah. Nah, cuman aku harus garis bawahi juga ya, kalau pelet ikan lele ini, meskipun bagus dari pertumbuhan, karena tadi ya 40% protein, tapi kurang bagus untuk warna. Jadi, biasanya yang istilahnya OP ya, atau overpower di satu sisi, kayak growth ya, atau pertumbuhan, tadi sampai 40%, itu dia punya kelemahan ya, itu di warna. Cuman memang ini bagus banget, kalau kamu punya ikan koki yang kecil, terus budgetnya cukup minim, dan ikan kokinya, pengen kamu tumbuhin secara cepat gitu. Nah, itu bisa pakai pelet ikan lele. Ya, apapun ya, entah yang dijual di dekat rumah kamu, atau mungkin yang punya merek lokal, dan lain sebagainya, itu boleh-boleh aja ya, yang penting pelet ikan lele. Dan tentu, semakin higienis, semakin bagus. Nah, terus ada lagi nih, pelet, kalau tadi yang aku bicarain, itu adalah pelet untuk pertumbuhan. Nah, ini pelet untuk warna nih. Jadi, ada beberapa pelet yang memang didedikasikan, atau dikhususkan untuk warna. Nah, pertama ada Saki Hikari Color. Jadi, sebenarnya Saki Hikari Color ini, khusus ikan koi. Nah, cuma bisa dipakai juga nih untuk ikan koki. Terus, ada lagi ya, merek namanya Hikari Fancy Extreme Color Enhancing. Waduh, namanya apa tuh ya? Intinya ya, dia itu bisa menge-enhance, aduh, menge-enhance itu kayak, meningkatkan lah ya, meningkatkan warna secara ekstrim. Nah, dia ini, kandungannya ada spirulina, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Sehingga ya, memang sangat cocok untuk ikan koki. Dan pelet ini, akan membuat warna merah, putih, kuning, menjadi lebih cerah. Nah, sedangkan untuk warna hitam, akan menjadi lebih pekat. Dan sebelum aku lanjutin ya, ini udah mulai penuh, jadi aku harus matiin serangnya dulu. Nah, terus selanjutnya itu ada Mizuho Color. Nah, Mizuho ini ya, kayak tadi ya, kalau tadi kan Mizuho Growth. Nah, ini Mizuho Color. Jadi, pelet ini sama juga ya, mengandung spirulina, dan juga nutrisi yang tinggi. Jadinya dia itu bisa meningkatin kualitas ikan koki-nya dari segi warna. Nah, terus dari semua itu ya, mana sih bang yang paling bagus ya? Apakah pelet Akari, atau pelet Lele, pelet Mizuho, Hikari, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu tergantung kebutuhan, dan preferensi kamu masing-masing. Cuman, kalau dari fungsinya, tadi kan ada dua nih, pertumbuhan, dan juga warna. Nah, itu lebih baik di mix. Jadi, kamu bisa campur aja. Kamu siapin toples, terus kamu mix gitu ya, campur setengah-setengah porsinya, dan kamu langsung aja cemplung-cemplungin. Jadi, protein ada, warna juga ada. Atau kalau kamu ingin fokus yang aku bilang tadi ya, fokus pertumbuhan, yaudah kamu fokus, rekomendasi aku pakai pelet ikan lele. Tapi, kalau misalkan, kamu fokus di warna, nah itu kamu bisa pakai pelet-pelet yang udah aku rekomendasikan tadi. Sekarang aku coba kasih makan, tadi kan pelet Akari ya. Nah, kita coba nih, kasih makan lagi, tapi dengan pelet ikan lele. Nah, cuman mungkin dikit aja ya, bener-bener sedikit, karena tadi itu mereka udah makan. Tuh, kelihatan nggak ya? Jadi bener-bener sedikit aja, itu aku kasih 5 kalau nggak salah ya, 5 butir. Jadi, 6 kali sehari, tapi sedikit-sedikit, itu udah sangat-sangat cukup ya. Jangan sampai terlalu banyak makan. Karena biasanya, kesalahan yang paling fatal, itu biasanya kalau kita kasih makan ikan koki itu, terus-menerus ya. Jadi, kita udah kasih makan, loh kok mau gitu kan, dikasih makan lagi, kok mau lagi, dikasih makan, dikasih makan. Dan, secara pengamatan, biasanya ikan koki itu kayak, nggak tahu diri guys, makan mulu kan, sampai dia lupa gitu, kalau dia itu sebenarnya udah kenyang, dan nggak kuat lagi untuk memakan, entah pelet, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya ya, kalau secara frekuensi, itu 6 kali sehari. Ya, plus minus nggak apa-apa lah, 5, 4, atau mungkin 7 ya, itu sesuaiin sama kesibukan kamu masing-masing. Kalau kamu mampunya, 6 atau 5, ya nggak apa-apa lah ya, kalau nggak, plus minus gitu. Nah, cuman, untuk takaran, itu yang bener-bener menurut aku, cukup fatal. Karena apa? Kalau terlalu banyak, ya, dan nanti di nextnya kita, nggak ngambilin gitu kan, itu bakal jadi kotoran, dan, kalaupun dimakan, ya, makanannya dia terlalu banyak gitu. Jadi, kasihnya pelan-pelan ya. Dan, ketika kamu rasa dia udah kayak, nggak terlalu bergairah, yaudah, nggak usah dipaksa gitu. Jadi, kamu stop, nah, contohnya gini nih, dia udah kayak, nggak terlalu bergairah sama makanan, yaudah, kita tinggalin, dan kasih makan 2-3 jam setelahnya. Jadi, dia nggak terlalu gendut, tapi juga nggak terlalu kurus, ataupun kekurangan makanan. Nah, jadi gimana? Gampang kan sebenarnya, cara ngerawat, ataupun, sebenarnya ini bukan cara ngerawat ya, tapi spesifiknya, cara memberi makan ikan koki yang baik dan benar. Jadi, memang biasanya kesalahan umum itu, kamu harus bisa belajar ya, jangan sampai ikan koki kesayangan kamu, harus mati, gara-gara kebanyakan ngasih makan. Meskipun sepele gitu, tapi biasanya itu kayak oleng gitu kan, terus, nggak bisa nafas sampai mati. Dan kalau kamu punya pengalaman, ikan koki kamu mati, gara-gara kebanyakan makan, ataupun kekurangan makan, ataupun salah ngasih makan, boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun kamu pengen nanya-nanya seputar ikan koki, boleh banget ya, tulis aja di kolom komentar juga. Dan untuk kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang ikan koki, bisa aja langsung follow Instagramnya, at mogi.indonesia. Di situ kamu bisa akses seluruh tips, trik, seputar ikan koki. Jadi, kamu pun bisa tanya-tanya di sana, sehingga kamu istilahnya nggak tersesat lagi dalam pelihara ikan koki. Yaudah, mungkin itu saja aku. Jangan lupa untuk klik subscribe, dan like video ini, serta share ke teman-teman kamu ya, supaya aku itu makin semangat buat bikin konten yang bermanfaat. Yaudah, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Daaah! 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 Daaah!